Welcome back guys, masih di Bikin Laper, lapar terus. Kita masih ada di Habitua Coffee and Eat 3. Kali ini kita mau makan ayam goreng lengkuas, teri cabai hijau, sayur asam, ceker ayam, dan petai goreng yang bikin terngiang-ngiang. Daripada penasaran, yuk langsung aja kita kepoin prosesnya guys. Ini dia nih, ayam goreng lengkuas. Pertama-tama masukkan ayam ke minyak untuk proses penggorengan. Jangan lupa bolak-balik ayam biar matangnya merata. Nah, kalau udah matang, angkat ayamnya terus kita plating deh guys. Ini dia nih, teri cabai hijau. Pertama-tama masukkan cabai hijau. Kemudian kucurkan minyak, setelah itu masukkan teri dan tomat hijau. Habis itu masukkan bawang goreng dan daun bawang. Lalu diaduk-aduk ya, sampai semua bahan menyatu dengan sempurna dan matang. Kalau udah matang, plating teri cabai hijau-nya guys. Hei, guys! Hei, guys! Nih ya, memang habit kita, kebiasaan kita tuh makan-makan yang endul banget. Bener banget. Ya, ini udah tercium aroma-aroma masakan Nusanta. Wah, ayo kita siket nih ya. Ini makanan yang udah disediakan oleh Habitual Coffee & Eatery di daerah Ben Hill. Nah, yang pertama kita akan apa nih guys? Aku akan nyobain dengan celunden-nya. Ini ya? Jujur, ini ayam celunden-nya itu menggunakan pisang, guys. Diperlukan sanggur, diperlukan kaya sanggur, diperlukan sanggur, diperlukan sanggur. Pakai ceker, pakai blokon. Wuuuh, gusti! Semua bawahnya ya? Semua ya? Yuk, capcus yuk! Segera. Nah, ngalinya, guys. Wow! Wahai! Kebayang, sayang. Ini kebayang, kebayang, kebayang pisang. Ya, kebayang pisang ini diwok-wok peken nasi, pakai sarung denga, langsung ikon selokon, karena sempat rasinya. Wuuuh! Bibi weird-nya, guys. Gitu. Benar. Yuk, coba ini yuk. Coba ini dulu, Jin. Ayam. Selamat makan. Teksturnya mantep lho berlaku nih. Lembut banget. Bener. Jujur pisang, guys. Ini tuh banyak-banyak yang menarik pisang antara sarung deng sama ayamnya. Uuuuh! Kopak. Kopak banget ya. Nah, jenis ini diwok-wok dulu pakai sarung deng, terus ayamnya. Tengah lupa ada diwok-wok ayamnya, kan? Dibulutkan, terus bawah-bawah-bawah, guys. Terus. Khabar, khabar, khabar. Wok-wok dulu pakai sambal, dia langsung kewok-kawakan karyo, guys. Oke. Ayam sekejap langsung melawakan nyenang. Tambahkan, uuuuh, bunca melawakan sayang malam. Ayam gorengnya dipadukan dengan lengkuas. Rasanya bener-bener endu surendul. Jadi, tegas kan sama-sama rumahan gitu. Uuuuh! Ya? Enak ya? Rok, rasanya bikin anget. Kekeluargaan banget rasanya ya. Enggak, terlalu pedis-pedis banget. Tapi, nih. Makanya begini nih. Tuh. Aduh. Aduh. Mesti lahir-lahir. Tuh. Wah. Kenikmatan maksimal dalam ayam ini gak bakal bikin kecewa, guys. Aku mencium ada aroma-aroma putih. Mencels, penciuman kamu tepat sekali. Karena kita punya petai. Wuh, ini yang seksi-seksi banget di sini. Wih! Ini ayam. Ayam goreng serundeng. Sambal. Petek. Diblokin sama nasi pake serundeng. Ngeduh, no comment. Langsung siapin makanan sekarang. Ini orang gelap-gelap, guys. Ini bener-bener. Bener-bener. Tuh. Yuk, ah. Sok, ah. Deket. Salah ngajak. Aroma petai gorengnya langsung menyeruak. Emang gak ada lawan deh. Saking enaknya, petai gorengnya bikin aku bermelak, guys. Cing cuy. Julit banget ini mah. Guara di lidah beneran lho. Enak kan? Enak banget. Ini petai-petai nih. Aduh. Gila. Ini petainya tuh petai muda banget tuh ini lho. Enak gak? Masih kuat banget. Hanya. Hamannya tuh gak heboh, guys. Ini adalah kaun kampung aku namanya terijabri. Apa? Terijabri. Jabri. Soalnya ini besar-besar. Oh. Wui, wui. Coba ya. Coba apa ya? Terijabri dulu. Terijabri dulu ya, guys. Ayo, capcus. Bismillah. Makan, guys. Ini asin. Bener-bener asin. Tapi ini fresh ya. Tengah. Agak pedas ya. Dan gitu biasanya dipepes. Ya kan? Iya, betul. Teri cabai hijaunya nendang abis. Nikmatnya menggoda banget. Menurut aku nih, untuk ukuran teri ini montok nih. Bentar. Montok. Menurut aku suka banget sama tekstur cabai hijaunya. Dia tuh ada pedas-pedasnya gitu, guys. Ini yang kebaiknya kalau di kampung aku tuh biasanya lagi dua. Gini nih, Pan. Nih. Beginiin. Oh. Belahnya tuh bukan di gini. Justu gini nih. Nah. Bener. Nah. Enaknya, Pan. Tapi salak asem. Yang asin, kita ketemu ini sama yang asem. Cakep nih. Demen nih aku ini begini nih. Cobain ya. Uh. Salak asem nih, guys. Isinya rame. Ngan banget salak asemnya lah. Iya nih. Rame dia. Yuk. Cobain. Oh. Hmm. Tendul. Tendul ya. Ini makannya begini ya. Ngelok gitu. Nasi, tikan teri. Iya. Belokan. Hmm. Kok asem nggak? Oke. Sayur asem yang gurih dengan rasa asem yang pas emang bisa banget menghangatkan sore ini, guys. It's time to get it on. Gonna party all night long. This is what we... Rasa asemnya pas banget. Isiannya juga melimpah ruah. Yang bikin lamung aku bergejolak puas. Oke, Jas. Nih ya. Biar makin feels like home. Iya. Kita punya cekan ayam sekarang. Ay-ay. Aduh. Seksi banget nih. Wanginya, bentuknya. Ini kayak dihim sama cekan gitu ya. Iya. Betul sekali. Oh my guys. Yuk, coba yuk. Yuk. Kita sikat yang montok-montok ini. Bismillahirrahmanirrahim. Makan guys. Cekernya empuk banget. Meskipun dagingnya sedikit. Tapi ini dia favorit aku. Guys. I like. Like banget cekernya. Like banget ya. Itu manis banget. Ini kayak dihim sama cekernya gitu. Ini kayak ada black pepper-black peppernya ya. Iya, iya. Ada hitam ya. Bener-bener kayak wuih wuih. Selan buat itu loh guys. Nah buat ukuran cekernya ya. Ini menurut aku cekernya lumayan montok. Karena daging-dagingnya tuh yang bisa dimakan tuh banyak. Bener. Jadi dia gak kulus kering montok. Dia enak makannya nih. Empuk banget guys. Wow. Cekernya diolah menggunakan bubu-bubu dengan rasa yang gurih. Bikin rasanya jadi makin haucas dan cimpin guys. Guys. Kita punya Bikin Laper Bantu Laris loh. Yang bakal nge-review makan-makanan UMKM online. Di bidang kuliner secara gratis. Yang mau ikutan langsung DM aja ke Instagram kita. At Bikin Laper Trans TV. Eits. Jangan kemana-mana dulu ya guys. Setelah ini aku dan Jordan. Mau makanan yang super endul, surendul, takendul, kendul. Sesat lagi ya. Tetap di Bikin Laper. Laper terus.